Pas caledekan membunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Polda Bengkulu langsung meningkatkan pengamanan. Pengetatan terlihat di pintu masuk sama Polda Bengkulu dengan disiagakannya personil tambahan dari Satuan Brimob lengkap dengan senjata laras panjang serta kendaraan taktis. Seluruh pengendara yang masuk diperiksa berikut dengan barang bawaan dan kendaraannya. Kabin Humas, Polda Bengkulu, Kompesudarno mengatakan pengetatan pengamanan MAKO dilakukan merespon teror bom yang terjadi di Polsek Astana Anyar. Selain di MAPOLDA, peningkatan pengamanan juga dilakukan di seluruh kantor polisi hingga tingkat Polsek. Meski begitu, pelayanan bagi masyarakat tetap berjalan normal. Ya, Alhamdulillah untuk Bengkulu sampai saat ini situasinya tetap aman, namun demikian kita tidak boleh juga underestimate. Kalau kita tetap harus waspada, dalam rangka kita menjaga keamanan dan ketertiban, baik itu di MAKO maupun di masyarakat. Yang lebih penting lagi adalah di masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik meski kepolisian tengah meningkatkan pengamanan saat ini.